Intro Halo Sobat BP Sebelumnya, Anin udah nyajiin aksi dan skill terbaik Lisa Ayuku Sumawati. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakalan ngeliat aksi Rehan Naufal Kusarjanto. Kita mulai di babak puncak Hilo Open 2022. Rehan dan Lisa sukses naik di podium tertinggi kejuaran ini setelah menumbangkan wakil China dua set langsung, 21-17 dan 21-15. Beberapa aksi memukau pun ditunjukkan Rehan Naufal Kusarjanto di pertandingan ini, di antaranya defense super kokoh yang membuat lawan frustasi. Kemudian, serangan Barbar dengan deretan jump smash kerasnya. Rehan punya cara tersendiri untuk meropoin, jadi dia mengembangkan kejadian. Jika deretan jump smashnya berhasil dihalau. Yap, pebuluh tangkis berusia 22 tahun ini, bakalan mengubah kecepatan arah kok secara tiba-tiba yang terkadang membuat lawan mati langkah. Seperti yang dialami, ganda campuran andalan Jerman berikut. Tapi, aksi Rehan saat menghadapi wakil tuan rumah Gikel Delru di babak perempat final French Open 2022, gak kalah hebatnya nih, Sobat BP. Lihat aja nih, bagaimana Engkel Breaker yang ia tunjukkan nyaris membuat lawannya cedera. Lalu penempatan-penempatan koknya yang sangat brilian. Dan, yang paling membuat Gikel Delru kelabakan hingga akhirnya di comeback yakni pukulan dropshot Rehan. Bersama-penempatan beberapun kalau pertama lagi ada mungkin. Jangan bingkit tangkiri berusia 3 tahun ini, menelah pinggul dircek 5 tahun ini kalian! Nah, pertemuan di semi-final Hello Open 2022 menjadi bukti selanjutnya. Betapa tak berdayanya Gikel Delru dengan pukulan dropshot Rehan. Nih, lihat aja bagaimana Rehan membuat Delru cium lutut dengan skill andalannya ini. Rehan dan partner harus kandas di semi-final French Open 2022 setelah ditumbangkan oleh pasangan asal Belanda, Robinta Belling Selenapik. Padahal, ganda campuran Indonesia ini sudah tampil all out lho, seperti saat mereka berhasil merepoint 10 di set kedua. Pertahanan kokoh Rehan dilanjutkan serangan balasan yang sangat epik, yakni dengan dropshot andalannya, membuat lawannya mati langkah. RON32 YONEX French Open 2022 menjadi ajang pembuktian dan decampuran harapan baru Indonesia ini sebab mereka berhasil mengalahkan salah satu ganda campuran andalan Malaysia, Gohlai. Dan yang paling menjadi match of the match di laga ini adalah Rehan. Nih, lihat aja bagaimana jump smash kerasnya meluluh lantakan pertahanan lawan. Dan yang paling epik adalah dropshot silang menawannya. Meski tak langsung berbuah poin, namun serangan ini berhasil membukakan jalan bagi tandemnya untuk mengakhiri rally. Nah, di putaran kedua BWF World Championship 2022, skill andalan milik Rehan kembali memakan korban. Bisa dibilang, serangan dropshot ini menjadi salah satu kunci kemenangannya atas Chang'e Nguyen di laga ini. Nih, lihat aja bagaimana pukulan dropshotnya membuat wakili Singapura ini kelabakan. Terakhir, ada Mikkelsen. Sopi yang juga menjadi korban keganesan Rehan. Pertemuan mereka tersaji di round 16 Swiss Open 2022. Pebulu tangkis kelahiran Bekasi, Jawa Barat ini beberapa kali membuat Rike Sopi dan partnernya diam tak berkutik dengan pukulan mengecohnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.